Hallo 2012 Halo Halo semogaerve novel channelnya medan ya Hai bersama gimana di news itu ya minggu ini dan ada tiga Ada 3 seperti biasa ke Dthea Praya di sini telling nya adalah line of daun Twitter ya mobile Legends ada apa dengan line of down itu ya isinya ini ya ternyata apa isinya juga iya mobile Legends MPL season 10 ya ada dari bufuri ada dari jujur terus ada dari adaptasi ini baru itu ya judulnya Oh si kudu telepat deh sini semuanya belum ada ikan belum lama sekali snopsisnya sosnya 4,manga ya dari mana berarti ya dari mana dapat dong enggak tahu 4,manga apa itu ya jarang-jarang ini patuh kok mamang apa gitu ya Hai ini komen jenrenya komedi skyface sojo sujuai sama Slay of Life gue jarang nonton yang namanya anime model sojuai gitu ya sini kalau kalian lihat dari sojuai adalah anime tidak pernah saya tonton gitu ya Ura sekai piknik yang nonton semua nih ya pokoknya gitulah ya jenrenya sojuai gua nggak tahu sih jenrenya sojuai itu apa gitu ya tapi kalau ngomong Slay of Life dia ada banyak anime Slay of Life itu yang seru-seru gitu ya walaupun gua enggak terlalu gitu banget sih sama jenrenya Slay of Life gitu ya kalau ngomong Slay of Life ada Sonobis kodol itu seru banget dan map Psycho ternyata masukkan Slay of Life juga ya map Psycho itu mungkin karena ada actionnya jadi enggak terlalu ketara banget lah ya Slay of Life nya tapi yang ketara Bang yang kerasa banget itu Sonobis kodol ya untuk Slay of Life terus ada komisan ya kan itu yang kerasa banget ada Relive Slay of Life banget dan ada banyak Slay of Life yang seru dan juga ada yang enggak seru juga gitu ya ini karena belum ada yang belum ada Sopi sama sekali gitu ya ini baru kayak announcement aja gitu dari ad posi tele-unscore anime ya ini udah selesai pakai Google kata-kata saya tidak akan mencapai siapapun ini mungkin itu kali ya sinopsisnya mungkin ya tidak mencapai siapapun dan tidak ada seorangpun di bumi ini yang dapat mengundungi Anda tapi aku yakin di suatu tempat penerima pasti ada di suatu tempat Stardust telepati mungkin nih misalkan satu cerita mungkin tentang telepati nggak tahu ya ya Nah sini ada baca uji coba juga ada kayak trailer gitu nih ngasih tahu nih karena emang 4, maka jarang lah ya gue juga nggak tahu nih 4, maka gitu ya ini ada kurang lebih ada dikasih satu panel doang di sini uji cobanya jika kalian bisa klik ya kan di tweet link Twitternya nanti ada di deskripsi gitu ya ini kurang lebih dikasih satu halaman ya satu halaman itu ini panel 1, panel 2, panel 3, panel 4 ini awal-awalnya sih ini kalau pun udah kasih satu ini masih oh oke keren oke keren baru tahu ternyata bisa gini loh dia bikin tentu keren 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 ini gua kita setelah laman ya ternyata ada banyak tuh ya ini ada komik-komiknya walaupun bahasa Jepang gitu ya kanji percuma sih gue nggak bisa baca kanji sih ya tapi kurang-kurang lebih gini bisa pakai ini nggak kok nggak bisa kok bisa pakai nah ini kurang lebih gini gitu ya ya kalian nggak bisa bahasa Jepang bisa baca kanji nya komen di bawah dan apa gitu ya karena bisa kalian screenshot juga bisa kalian buka langsung gitu ya karena emang trial dari si Twitter dari Hoshi KT underscore anime karena di itu juga sini nggak ada sinopsisnya gitu ya nggak ada sinopsisnya dan 4, 4, manga gua nggak tahu itu kan jujur aja nggak tahu dan apa ini gitu gua kasih tau kan karena ini Slay of life gitu ya komedi Slay of life terus bawa-bawa Skyfy gitu jadi jendrinya cukup menarik gitu ya kalau pun gua nggak tahu nih jendrinya sojuai itu apa gitu cia belum pernah nonton jendrinya sojuai ini nih di halaman pertama pemahaman keduanya berwarna dan seterusnya itu kayak mana padahal umumnya itu yang tidak berwarna sini karakter utamanya nanti akan cewek deh seperti biasa gitu ya kalau cewek biasanya itu Yuri gitu ya kayak hasil ekosir koil saya tidak nonton karena anime itu banyak genre LGBT ya gua nggak di klip-klipnya ya gila saya sudah curiga kalau terutamanya itu cewek deh cewek semua atau cowok semua gitu ya jadi kurang lebih gini backgroundnya kayak kita nih karakter utama bakal jadi ini sih kayak gini sih biasanya SMP gitu ya pakeinnya jadi anak sekolahan lah ya entah SMP atau SMP tapi kayaknya kayaknya sih dan itu sih SMP gitu ya yang jadi punya telepati itu gitu enggak gua nggak tahu karena Jepang semua nih kalau kita buka terus gitu ya nanti ada temennya mungkin itu ini mungkin bakal pirang entah biasanya sih kalau model gini karakternya pirang itu biasanya rambutnya ya tapi nggak tahu juga ya karena sih nggak ada warnanya nah nih lumayan dapat banyak gitu ya walaupun saya tidak bisa baca itunya dia percuma gue cuman gambaran doang sini ya jadi ya temanya kayak sekolahan gitu ya kalau dari latar belakangan dan mostly bakalan di sekolah juga ya banyak sekolah juga untuk konflik-konfliknya ya kan dan kayaknya terfokus kepada dua karakter itu yang ada antenanya di atas ini rambutnya kayak gini dan karakter utama kita deh yang tidak tahu namanya siapa sokap gitu enggak tahu namanya siapa tapi ini karakter utamanya kayaknya sih ini gitu ya dan rambutnya biru gitu ya jadi rambut karakter utama rambutnya biru ya kalau nanti kita nggak tahu nanti akan gimana gitu ya karena senosisnya belum belum ada nih jadi disini ini belum ada nah kalau kita coba cari di Google gitu ya sinopsis yang biasanya jurnal otaku paling atas gitu Oh baco komiknya nih baco komiknya ada nggak itunya semisah itu ya gue butuh sinopsisnya nah ini di mana rilis tahun 2019 jadi tahun rilisannya baru nih ya kalau disini ratingnya mencapai 7,2 dan total chapter nya baru lima kalau di website baca komik baca komik id.net gitu ya nah nih ya kalau di gue gak tau gue jarang baca mana sih kalau di anime 7,2 sih ya ya harusnya alurnya ringan gitu ya dan lumayan kalau bilang tanya gue bagus apa enggak kalau ngomongin saya of life itu 7,2 udah termasuk bagus lah ya lumayan lah ya normal biasanya segitu-segitu 7,2 7,5 lah ya kalau bagus alurnya ringan ya bisa 8 tapi kalau udah 7,2 tuh udah lumayan ya kalau 6 baru biasanya dipertanyakan untuk slide of life nyampe 6 pertanyakan gitu ya nah sini nggak ada ya oh ini sinopsisnya nah dibuat seorang mangaka Okuma ya disini menceritakan tentang umika ya karakter pertama dari umika ke dia yang sangat pemalu ya kan yang sangat buruk dalam berkomunikasi dengan orang lain seiring waktu dia menyerah untuk mencari teman sampai suatu hari dia bertemu dengan murid pindahan Yu Yu mengaku sebagai alien dengan kekuatan telepati sini telepati nih telepati masih referensinya telepati nih apa gitu elepati dahia gitu maaf membaca emosi orang dengan menemelkan dahinya dahinya ke dahi mereka ya dari penulis yang sedang naik daun Okuma Rasuqo kisah mempunyai tentang Yuri luar angkasa dan masa muda jadi ya bener gitu ya kalau cewek dan itunya juga cewek ya itu biasanya Yuri dan sini ternyata bukan pirang nih kayak agak putih-putih gitu jadi karakter utamanya adalah si umika ya sama si Yu jadi karakter utamanya adalah umika dan Yu dan si Yu juga mengaku sebagai alien gitu ya dan Arusha bisa dimainin juga kenapa dia bisa ke bumi apakah benar di alien segala macem ya dan respon dari umikanya itu sendiri ya Arusha bisa dimainin disitu gitu dan ya bakal keren-keren nih tapi gua nggak nonton karena gua nggak nonton sini sih ya karena ya cewek semuanya begitu ya dan gua juga nggak terlalu eh serak gitu ya nggak terlalu jendri bukan jendri gua lah ya untuk life of life gitu jadi itu dari OSI kuzu telepat gitu ya masih TBE nanti kalau udah pv-nya dan segala macem info baru gitu ya bakal di minggu depan tapi biasanya sih nggak langsung seminggu ya mungkin nanti dua minggu atau tiga minggu ya baru ada lagi biasanya untuk kabar berikutnya dan selanjutnya itu ada dari ini tweetnya ya nanti gua taruh di bawah ada dari Jojo ya Jojo Stone Evolution kok Jojo Stone Evolution sih Jojo Stone Ocean ya kan dia ngelanjutin episode 25 sampai 38 nya itu di tanggal 1 Desember dan akan tayang di Netflix anime gitu ya anime khusus Netflix gitu ya kalau nanya dimana di Netflix doang cuy ya tidak ada di lain gitu ya karena apa karena Netflix kurang view-nya ya mungkin gitu ya jadi emang Jojo itu di Netflix ya dari yang sian-sian sebelumnya setahu gua di Netflix dan di Netflix juga ada bersek terus apalagi tuh baki deh baki kalau nggak salah ingat itu dia di Netflix juga untuk baki itu ya ya kan sampai 38 ya berarti 25 sampai kelar itu bakal di Netflix dan akan lanjut ya ya di tanggal 1 Desember untuk penayangannya jadi memang ngomong soal Jojo di serisnya itu juga udah dari dulu tuh bagus ya kalau menurut gue bagus dan ya bisa enggak ganti-ganti ya setahu setahu gua sih dia nggak pernah ganti studio gitu jadi memang dari dulu tuh visual tuh emang gitu gitu ya ini untuk nabok buken ternyata ada di musik Indonesia itu ya jadi Netflix juga gitu ya Hai bagi ini kalah duan dong ya Netflix ya orang bakal nonton di musik itu ya secara di Netflix juga bayar kan yang tapi ya bisa ya benefitnya dia dapet bisa nonton film lain buat orang nonton anime doang mending nunggu di musik enggak sih ya kan kalau enggak kursif jadi Netflix doang gitu ya Nah ini kan dari dulu sedulunya meng David production ya setahu gua gitu ya dan visual dan ciri khasnya tuh nggak berubah dari dulu gitu ya masih ngelusung itu dulu tuh pria-pria keker gitu ya di parama tuh trending aja bahasa sekarang itu berbicara dan model keker gitu itu zaman dulu tuh itu banget itu trending banget dan dia ngambil ciri khasnya dari itu dia selain itu adalah topinya si siapa namanya tuh gua lupa karat namanya ini karena terutama ya ini yang ke topi ini akan ternyata itu adalah kayak bukan topi demang rambut jadi jeninya kayak gitu jadi udah topi itu udah nyatu sama rambutnya gitu ya setahu gua itu begitu dia statementnya dari mana jeninya lupa dan ini ciri khas visualnya gitu dari dulu nggak berubah-rubah masih ada dulu karena begitu yang tadi gue bilang ya dan sekarang udah di sedikit mulai perkembangan zaman gitu ya di masih pakaian dulu tapi agak dibikin kayak kurus gitu gitu ya karena emang trennya udah nggak terlalu tren juga gitu ya karena dulu itu pria kekar gitu sekarang ya ya pria kekar ya begitu itu ya itu untuk jujur gitu ya di Netflix jangan lupa tanggal 1 Desember ini kan Netflix seri sini ya Ocean ini emang dari dulu kalau kalian dari visualnya pasti kalian tahu gitu ya dari visualnya segala macem udah pasti ini jujur ya jujur ya friends udah pasti kalau di film apa di anime lain ada visual gini tuh udah pasti orang tahu itu ini itu jujur gitu ya dari jujur jadi emang visual dari jujur tuh ciri khasnya gue udah emang terbentuk gitu ya dari dulu cukup bagus gitu ya brandingnya tentang visualnya paling depan gitu ya abis itu jujur gitu ya yang berikutnya yang terakhir ada dari bofury gitu ya bofury mulai tanggung tahun 2023 matutnya at bofury anime ini kurang lebih visualnya sama kayak season satunya orang itu gua dari ciri khas segala macam cuman beda tahun rilisnya jadi lebih bagus gitu dan setau gue masih server link dipegang masih dipegang sama server link jadi masih ya bagus gitu ya Nah nih bisa tonton di QI dan musik Indonesia dan alasan season 2 nya di musik Indonesia juga gitu ya nih playlistnya masih ada nggak nih Hai nah ini masih bisa ditonton ya Hai masih bisa nonton ini bisa nih S1 nih ya di kompunen semua nih 4 jam ya totalnya 12 episode nih dari bofury season 1 dan senduannya tahun 2023 itu ya tahun depan ini tahun depan baru dibilang tahun depan doang T dan masih sama visualnya karena masih diputang dengan staff yang sama dan studio video yang sama di sini belum ada klik sih ya penama tuh Prisai baru armor barunya si siapa namanya mepel itu ya benteng terbang kita cuman sih diperhatkan si pen ya gua baru ngeliat ternyata pen itu juga punya hewan terbang juga ya pet yang bisa terbang di Indonesia juga ada ini rasa sih biopnya sih itu sih kaisar api sih ya ini ini blognya sih pain gitu ya Hai ini enggak enggak ada enggak ada itu baru sih penanggara kayak spiel-spiel baru sih ya baru kayak lama doang cuman paling mungkin nih pet ini doang nih sip ini nih sama ini ini referensinya Phoenix itu belum pernah gue lihat di season sebelumnya dan mungkin ya itu sih ya tidak enggak ada visual enggak ada spoiler baru gitu ya nanti yang nanya ya where oboro-oboro kan tidak bisa terbang bos Hai mungkin dia masuk gitu ya entah kemana kan bisa dipanggil bisa keluarkan kalau pet di bofury kan ya mungkin lagi masukin gitu ya Hai lagi enggak dipanggil gitu ya Hai minyak komen-komen nih Hai flying on salmon udah sini mungkin dia dapat dari event jadi emang setau gue design satu tuh yang bisa terbang itu baru si mapel doang ya dengan si kurang-kurang ini dia kurang-kurang terbang banget ya mungkin dapat dari event mungkin awal-awal kita bakal dipilih akal event Oh iya mungkin tehnya kita tunggu aja ya enggak ada itu nyala juga pv-nya belum tuh nah ini pv-nya yang bisa tv-nya berikutnya baru tiga-tiga episode nah ini bisa tv-nya nah pv-nya juga baru gini-gini ini yang ini desain satu sih ini season satunya udah nggak ada lagi ya enggak kasih spielan juga buat eh yang season 2 nya gitu ya baru kreatin dari season satunya jadi ya begitu aja begini aku baru tahu ah kita kali ini gitu ada tiga dan minggu ini musim ini lebih tepatnya itu lagi lebih banyak yang keluar yang bagus-bagus dia dan salmen dua hari lagi gue berikut tanggal 9 bulan 10 ada ujisan ngelanjutin ya kalau nanti masih lama epet bulan depannya lanjutan dari episode 8 ujisan mungkin karena copy desa atau apa gitu ya japun entah ketanya sih masalah kesehatan gitu ya entah bisa apa aja sih kesehatan sih ada kagen ini juga nih seru juga ada iruma gitu ya ada uzaki the blades juga kayaknya jadi ada banyak yang seru gitu untuk di musim sekarang ya jadi yang untuk on-going gitu ya untuk yang batch ya kan di musim depan tuh banyak yang seru gitu ya dan yang base yang sekarang yang default yang di summer jadi kurang banyak sih yang seru mungkin ada metin abis summertime render selalu juga ya kan summertime render mystery itu gue belum nonton sih summertime render terus ada konojo gue nggak nonton sih nah ini ada kumicomusume yang seru juga aja pokoknya yang di summer lebih dikit dibandingkan yang default jadi banyakan yang seru tuh default 2022 gitu ya jadi emang ST banyak yang nggak kesorok gitu ya yang nggak dapet wave kayak ini si Frank dia Tensei Sintarakendisita gitu terus ada ini bisa party gitu ya yang ya ya yang ketorang ya nggak bosanin gitu ya tapi ya harusnya enggak orang-orang gitu ya cuman nggak kesorok aja gitu ya nah dia di dapet tahunnya gitu ya di dapet musimnya di yang bagian alurnya yang berat gitu ya kayak mob buku no hero apun apa sadis berapa sadis 1 dia belum kerasa ya gue bisa eko eh setiga pesan dan showman ada banyak yang seru gitu ya ada si no itoki yang aduhnya alurnya harusnya berat-berat jadi ya nggak akan terasa aja gitu ya sebelumnya gitu ya padahal nih alurnya tuh nganteng-nganteng dari si model-model rengkarnasi kayak bisa partai bisa partai Benis juga pernah ada yang temanya serupa terus Tensei Sira Shin sitarakendisita juga pernah ada temanya tuh di season-season sebelumnya di season sebelumnya pernah ada tetapi ya beda jadi begitu aja sekian dari gue dan showman lebih baik ya da da ya ya ya